Intro Dalam rangka pelestarian Arsip serta sebagai upaya untuk mensosialisasikan upacara Jummenengan Seripaduka Pakualam ke-10 kepada masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah DPA-DDIY Senin Pagi menggelar rapat koordinasi Rakor Arsip Jummenengan Pakualam ke-10 yang berlangsung di ruang rapat kantor DPA-DDIY. Rakor antara DPA-DDIY perwakilan dari Puro Pakualaman serta Jogja TV ini membahas tentang rencana penyempuran Arsip berupa film atau video Jummenengan Seripaduka Pakualam ke-10. Video atau film yang diterima DPA-DDIY tersebut saat ini masih berupa gambar tanpa narasi, sehingga perlu disempurnakan dengan pengisian narasi dan back sound agar dapat disosialisasikan ke masyarakat. Kabit pelestarian layanan Arsip DPA-DDIY Teresia Trisundari mengatakan video tentang Jummenengan Seripaduka Pakualam ke-10 yang didapatkan sangat banyak, di antaranya video yang didapat dari Puro Pakualaman terkait persiapan Jummenengan. Sejak dari sugengan dan persiapan-persiapan di dalam keraton, serta rekaman-rekaman lainnya yang didapat dari Jogja TV, dengan durasi keseluruhan hampir 4 jam. Dari hasil pengumpulan rekaman tersebut, rencananya akan dibuat 2 versi, 1 versi untuk dokumentasi sepanjang 4 jam, sementara untuk tayangan sosialisasi ke masyarakat akan dibuat versi 30 menit. Diharapkan proses penyempuran ini dapat selesai pada bulan Oktober mendatang, sehingga untuk selanjutnya akan disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam rangka pelestarian Arsip, kami sudah mendapatkan Arsip berupa video tentang Jummenengan Paduka Pakualam ke-10. Tetapi film atau video tersebut sepertinya belum ada narasi, sehingga belum bisa kita tayangkan atau kita sosialisasikan untuk konsumsi masyarakat. Sementara kami punya tugas juga untuk layanan Arsipan, sehingga video ataupun film atau rekaman tentang Jummenengan Paduka Alam ke-10 ini, perlu kita lakukan pengisian narasi maupun back sound, sehingga nanti bisa ditayangkan untuk masyarakat, untuk sosialisasi, untuk pembelajaran bagi masyarakat. Dengan lebih jelas, karena kalau rekaman aslinya ini memang hanya melulu rekaman kegiatan tanpa diikuti oleh narasi maupun back sound dan sebagainya. Sehingga pada pagi hari ini kami melakukan rapat dalam rangka persiapan untuk penyusunan kembali rekaman atau film Jummenengan Paduka Alam ke-10 yang sudah dilengkapi dengan narasi. Terima kasih telah menonton!